Halo bunda, memahami tentang masa tidak subur wanita dan cara menghitungnya sangat penting bagi bunda yang sedang mencegah kehamilan terjadi. Setiap pasangan berhak mengatur kapan akan memiliki ngomongan. Jika ingin menunda, maka bunda perlu mengetahui kapan masa tidak subur sehingga bisa mencegah dengan optimal. Lantas, benarkah masa tidak subur wanita bisa dilihat dari lendir cervixnya? Temukan jawabannya di video ini. Siklus Menstruasi Terpendek dan Terpanjang Untuk menggunakan metode kalender atau hari standar, bunda harus melacak siklus menstruasi setidaknya selama 6 bulan untuk memahami pola siklusnya. Hari pertama menstruasi dianggap sebagai hari pertama siklus. Dengan mencatat panjang setiap siklus dari waktu ke waktu, bunda dapat menentukan siklus terpendek dan siklus terpanjangnya. Penghitung Hari Subur Setelah mengidentifikasi siklus terpendek dan terpanjangnya, bunda dapat memperkirakan masa subur kurangi 18 dari siklus terpendek untuk menentukan hari paling awal masa subur. Misalnya, jika siklus terpendek adalah 26 hari, maka masa subur paling awal adalah hari ke-8, di mana 26 kurangi 18 adalah 8. Selanjutnya, kurangi 11 dari siklus terpanjang untuk menentukan hari terakhir masa subur. Misalnya, jika siklus terpanjang adalah 32 hari, hari subur terakhir adalah hari ke-21, di mana 32 kurangi 11 sama dengan 21. Menentukan Hari Tidak Subur Hari-hari di luar jendela kesuburan dianggap sebagai hari tidak subur, dalam contoh yang diberikan, hari 1 sampai ke-21, dan 22 hingga 26 adalah hari tidak subur. Dengan menghindari hubungan seksual atau menggunakan kontrasepsi pada masa subur, bunda dapat meminimalisir risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Alat Prediksi Ovulasi Untuk bunda yang siklusnya menstruasi tidak teratur atau yang menginginkan tingkat akurasi lebih tinggi dalam mengidentifikasi hari-hari tidak subur, alat prediksi ovulasi atau OPECAD dan pemantauan kadar hormon bisa menjadi alat yang sangat berharga. Alat Prediksi Ovulasi mendeteksi lonjakan hormon Luteinizing atau LH yang terjadi sebelum ovulasi. Alat ini bekerja dengan mengunci urin atau air liur bunda untuk keberadaan LH. Jika alat mendeteksi lonjakan LH, maka mendadakan bahwa ovulasi kemungkinan akan terjadi selama 24 hingga 36 jam berikutnya. Menggunakan alat prediksi ovulasi dapat membantu bunda menentukan hari-hari paling subur mereka dengan lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan metode kalender atau hari standar. Tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran. Pemantauan Lendis Servix Tekstur dan konsistensi Lendis Servix berubah sepanjang siklus menstruasi seiring dengan fluktuasi hormon. Memantau perubahan ini bisa membantu bunda mengidentifikasi hari-hari subur dan membuat rencana keluarga berencana yang lebih baik. Menjelang ovulasi, kadar estrogen meningkat menyebabkan Lendis Servix menjadi lebih banyak, pening, licin, elastis, mirip dengan putih telur mentah. Jenis Lendis ini yang dikenal sebagai Lendis Servix yang subur dan memudahkan kelangsungan hidup dan pergerakan sperma sehingga meningkatkan kemungkinan pembuahan. Untuk memantau Lendis Servix, bunda dapat dengan lembut memasukkan jari yang bersih ke dalam vagina atau memperiksa Lendis di kertas toilet serta telah buang air kecil. Dengan melacak perubahan ini sepanjang siklus, bunda bisa memprediksi masa subur dengan lebih baik dan membuat rencana. Klik kiri atas untuk video seputar kehamilan lainnya, jangan lupa subscribe Ruang Bunda agar gak ketinggalan beragam info kehamilan dan parenting.